Pak Imam katanya Bapak adalah salah satu pendiri dari PONPES ini. Boleh diceritakan apa yang terjadi sekarang ini atas ajaran dari PONPES ini? Ya, saya bawa salinan akte notaris tahun 25 Januari 1994 yang menerangkan bahwa saya salah satu pendiri di Yayasan Pesantren Indonesia. Dan sampai kemudian Bapak di Kudeta? Dan sampai kemudian saya di Kudeta. Dan sekarang ajaran yang menyimpang itu apa? Boleh dijelaskan. Nah sekarang ajaran yang menyimpang sebetulnya awalnya gini Bang. Waktu saya melaporkan tindak pinada pemalsuan dokumen, kemudian juga tindak pidana makar, itu kelihatan Panji Gumilang sudah mulai grogi. Nah akhirnya dia membuat satu trik-trik atau satu ajaran yang supaya dia tidak dianggap NII begitu Bang. Kalau pidananya sudah putus. Pidananya putus, dia kena 10 bulan. Pemalsuan dokumen, tanda tangan saya dipalsukan. Kalau yang ajaran menyimpang sekarang ini apa? Nah kalau ajaran menyimpang sekarang, contohnya ada laporan perjinahan gitu kan. Boleh berjina? Katanya gitu, tapi tidak di dalam pesantren. Oh tidak di dalam pesantren? Tidak di dalam pesantren, di luar pesantren. Anak buahnya itu yang notabene NII tadi gitu. Karena saya salah satu apa, yang urusan pelanggaran hukum itu saya yang nanggap. Coba lihat dulu grafis berikut ini Pak, apa ini benar nih? Coba. Ini benar Pak, sahab perempuan laki-laki tanpa penghalang sahab. Ya itu betul juga. Benar ya? Satu, dua, tiga, empat betul. Menanggukan Al-Quran. Ajan dengan gaya nyeleneh. Bisa, iya betul itu. Perempuan jadi khotip salah Jumat, benar. Iya betul Bang, betul. Tapi kalau yang boleh berjina itu enggak ada. Di luar boleh berjina sampai rendah begitu? Iya betul. Oke, terus mengubah ketentuan? Itu di pesantren, di kemarin-kemarin ini diajarkan sama dia. Yang dirubah apa? Yang dirubah itu, enggak usah pergi ke Mekah, cukup di Zaitun aja, karena Zaitun tanah suci. Oh begitu? Iya. Wah, hebat banget ya. Terus diduga terafiliasi, karena Panji Gumilang itu pemegang estafeta ke-6. Terus apa buktinya bahwa dia terafiliasi? Ya kalau bukti, dulu saya bawa satu pick-up itu ke Baintel Kamabespori, enggak ada yang bisa dibuktikan. Begitu? Sampai saya itu menangkap gubernurnya Bang. Gubernur yang ini Jawa Tengah. Dan itu kena tiga tahun. Tiga tahun? Tapi enggak ke atas, jadi pisaunya enggak tajam ke atas. Punya pola perekrutan, maksudnya apa nih? Iya, orang-orang itu direkrut, menjadi anggota NII gitu. Kemudian disuruh cari uang. Cari anggota sebanyak-banyaknya, supaya bisa ngasih uang. Memang anggota bayar? Masuk anggota bayar. Orang mau berbaik hati itu harus bayar. Begitu. Oke, ini mana nih? Kontroversi lagu Heaven Salom Alat Sem. Maksudnya lagu apa ini? Nah, itu kan lagu salam orang Yahudi. Lagu Yahudi? Nah, dia kan sekarang lagi cari simpati ke negara Israel. Sekarang semua murid guru apa suruh belajar ini, karyawan. Kalau Bang Hotman ke sana juga diajarin. Oh, begitu? Iya. Terus, sudah pernah ada yang lapor polisi belum? Belum ada. Kenapa Bapak tidak lapor polisi? Ya, kalau saya urusannya sudah lain sekarang. Saya lebih banyak kepada perdatanya. Oh, begitu? Iya, perdatanya. Karena pidananya saya lihat sudah nggak ada lagi. Pernah saya laporkan tentang 372, 378. Tapi ujung-ujungnya dapat SP3 aja dari Mabes Polri.